selamat datang di channel youtube kami bagaimana kabarnya teman teman semuanya semoga selalu happy dan sukses bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang sangat besar dan bermanfaat bagi miliaran orang ini kita akan mendahulukan tentang Yodhia Virgo tentang asmara keuangannya sepanjang tahun 2022 Virgo adalah Yodhia yang menangui orang-orang kelahiran tanggal 23 Agustus sampai 22 September karakter pada secara alami yang dimiliki seorang Virgo adalah memiliki jiwa kebimbinan orangnya ini pinter sekali ya mengatur teman temannya anak buahnya terus orang orang yang bisa jadi secara status itu tinggi itu bisa ya karena juga kepimpinannya yang ada dalam dirinya terus dia pandai juga memimpin ya orang ini juga orangnya jujur terpercaya terus orangnya itu penampilannya juga selalu dijaga dengan baik ya jadi ketika dia mau keluar rumah itu selalu dirapikan dulu penampilannya sudah oke atau enggak sudah matching atau belum antara pakaiannya celananya aksesorisnya dia selalu ingin tampil sempurna ya penampilannya itu ya dia selalu mengikuti fashion terus orang ini juga sangat cerdas orang yang sangat serdik tipikal ya setia juga ya itu adalah sekilas ya yang ada dalam diri seorang Virgo kita coba akan readingkan gimana sih tentang Virgo sepanjang tahun 2022 tentang asmara pencintaannya jika kalian belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami subscribe ini adalah gratis walaupun gratis anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini dan jadilah anda sahabat asik yaitu sahabat anti skip iklan dengan anda tidak skip iklan berarti anda dukung kami spot kami terus berkarya buat kalian semuanya ya kita coba akan readingkan kita akan acak dulu kartunya ya kita akan ambilkan dua kartu lalu kita bacakan satu persatu kartunya yang berisi tentang asmara dan keuangan daripada seorang Virgo di sepanjang tahun 2022 kartu yang muncul adalah seperti ini kartu ini adalah gambaran tentang asmara anda ya asmara ini baik anda posisinya sekarang ini belum pernah berpacaran belum pernah mengenal awan jenisnya ingin punya pangeran tidak dari yang bisa diajak ngobrol yang bisa perhatian dengan anda yang selalu telepon WA sudah makan lagi ngapain yuk jalan-jalan dan sebagainya perhatian gitu ya atau bisa bisa jadi anda sudah pernah pacaran lalu putus putus ini disebabkan bisa jadi dari ketidak cocokan ya kepergadian atau bisa diselingkui yang baru bercerai dengan pasangan hidupnya karena sudah pernah menikah disebabkan karena ketidak cocokan kekerasan dalam rumah tangga atau bisa perselingkuhan bisa ketiga atau ketidak cocokan dengan mertua dan sebagainya banyak faktor kalau dilihat di kartu ini anda akan menemukan tapi kalau dilihat kartu ini kartu ini adalah gambaran daripada diri anda sendiri kalau anda yang posisinya masih single belum pernah berpacaran kalau anda punya niat pengen itu pasti terwujud karena gambaran ini adalah kekuatannya berada diri anda sendiri kalau anda tidak mengingat tidak akan terjadi kan ada orang ini ah saya kalau belum bekerja kalau saya belum selesai kuliah tidak akan berpacaran atau apa gitu jadi kalau memang anda memang pengen punya pacar ya gak apa-apa yang penting anda bisa mengontrol apalagi kalau anda masih sekolah kuliah atau apa kontrol diri kontrol diri bisa membagi waktu justru akan membuat anda semakin bebas tentang percintaan karena kalau anda tidak mengalami sebuah percintaan pacaran nanti anda tidak bisa membedakan orang dalam arti sekilas seperti apa dan sebagainya jadi kalau anda memang sekarang ini seorang virgo kok kepingin punya pacar gitu ya ya anda jalani aja gitu ya karena kalau dilihat di kartu ini ini semua tergantung anda gitu ya kalau anda ingin nanti anda juga nolak ya gak jadi gitu ya artinya kalau artinya kalau anda ingin yaudah ikuti harus aja ini adalah panggilan menurut saya ya karena kalau saya itu kejendulungan gini ketika anda punya keinginan untuk berbacaan terus anda ada yang cocok jalani aja ini adalah proses pendewasaan anda yang ditunjukkan pada Tuhan lewat si dia proses pendewasaan pendewasaan yang membuat anda dewasa dengan percintaan tersebut membuat anda semakin mengenal lawan jenis anda kalau seandainya ini jodoh anda akan jadi suami atau istri anda kalau tidak ini adalah proses daripada anda mengenal seseorang untuk ditunjukkan lagi pasangan anda yang lebih baik lagi sedangkan anda yang barusan putus baik itu pacar atau cerai kalau dilihat di kartu ini diri anda yang menentukan ini jika seorang Virgo tidak ingin punya pasangan tidak ingin menikah kejadian memang tidak menikah karena kekuatannya pada diri anda bisa jadi faktornya anda tidak ingin karena diselingkui anda trauma atau bisa jadi karena keterasa dalam rumah tangga anda trauma nanti disakiti atau bisa jadi anda hanya dibuat keset kan ada ya kita menikah dengan seseorang bersakirnya cuma dibuat keset cuma disuluh ini disuluh itu dan sebagainya istilahnya orang kebahagiaan antara kebahagiaan di rumah tangga dengan sesaranya lebih banyak saranya padahal kalau kita itu berumah tangga berpacaran itu kan prosesnya kita menuju ke arah yang lebih baik yang dulu sholatnya kurang bagus jadi sholatnya bagus dulu yang pemarah akhirnya jadi orang sabar dulu yang tidak perhatian jadi perhatian intinya kualitas SDM kita semakin meningkat baik dari segi pemikiran spiritual keagamaan itu meningkat kalau kita berpacaran terus posisinya kita itu berumah tangga justru itu benturun islahnya buat apa itu karena kita itu berdua itu justru membuat kita semakin kuat yang dulu kemarin tidak happy harusnya happy seperti itu harusnya seperti itu jadi kualitas itu naik kualitas hidup kita naik tercerdasan kita segala sesuatu naik ke arah yang positif itulah kehidupan yang ketika kita berpacaran dan rumah tangga harusnya seperti itu kalau masalah cekcok kecil miskomunikasi itu kan biasa tapi kan lebih banyak bahaya happy-nya bahagianya kalau ada tidak happy dikompromikan oh ini sebagainya dan sebagainya ada solusinya itu kalau di bahasi single seperti itu jadi tergantung Anda lupakan trauma 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 yang kemarin lupakanlah ketakutan ketakutan Anda karena ketika Anda membuka hati ini orang-orang yang terbaik kalau Anda merasa kaku dan sebagainya cobalah Anda yang isap sholat isi korok Anda yang non-muslim juga sama berdoa selepas 12 malam juga berdoa untuk benar enggak ini pasangan saya atau bukan di kaltu ini juga ada gambaran Anda yang sudah pacaran sudah cukup lama ini akan ada apa ya kalau Anda ingin meningkat di tahun 2022 nikah aja tidak perlu Anda takut dalam arti saya belum kerja saya masih kuliah dan sebagainya kalau Anda sudah pacaran cukup lama ya ngapain apalagi kalau Anda tinggal di desa sering jalan rumah itu 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 biasanya timbul signa daripada timbul signa ya dirismikan aja Anda nikah jangan terlalu lama untuk berpacaran itu kalau memang Anda sudah seret dengan pasangan Anda sekarang ini istilahnya orang buat Anda itu pangeran yang sangat luar biasa bidadari yang sangat luar biasa dinikahi aja biar halal di kartu ini juga ada gambaran Anda yang posisinya kemarin itu terjadi terjadi sebuah pertengkaran yang sangat hebat apalagi yang Anda sudah berumah tangga atau yang sudah berpacaran ini keputusannya ada di tangan Anda bisa jadi pasangan Anda ini selingkuh pasangan Anda itu apa itu tergantung Anda keputusannya yang tergantung Anda kalau Anda masih bingung solat istikor apakah Anda teruskan dengan pacar Anda sekarang apakah Anda harus bercerai kalau Anda sudah berumah tangga itu tergantung Anda karena kemarin ini memang terjadi sebuah petangkaran yang luar biasa sekali disebabkan keselingkuhan apakah Anda memberi kesempatan atau enggak keputusan ada di tangan Anda ini gambarannya Anda punya power di kartu ini juga ada gambaran Anda yang selalu direcoki direcoki mertua Anda Anda harus bersifat tegas kalau Anda tidak bersifat tegas Anda tetap makan direcoki bisa jadi Anda harus atau kalau Anda posisinya masih satu rumah lebih baik Anda cari kos-kosan atau gimana yang jauh dari islahnya orang tidak satu rumah terkadang kalau satu rumah itu kan terjadi miskomunikasi kita bisa jadi kita marahin anak kita karena anak kita salah atau Anda tertengah dengan suami tapi pola pikir yang diterima berbeda bisa jadi Anda harus tegas di kartu ini juga ada gambaran juga Anda yang masih pacaran ini peringatan juga Anda yang masih pacaran kok pacaran Anda itu sudah apa ya istilahnya orang main kekerasan keras secara fisik maupun verbal omongan membuat Anda sakit dan sebagainya jangan diteruskan lebih baik Anda cari yang lebih baik lagi apalagi mengancam Anda Anda jangan takut ini ada ini kartu ini ada gambaran semacam jadi kalau dilihat di kartu ini apapun yang terjadi pada diri Anda sekarang ini keputusannya ada di tangan Anda kalau kalau tidak membuat Anda semakin happy membuat Anda itu justru terpungkung membuat Anda itu semakin ketakutan dan sebagainya berarti Anda harus keluar jangan Anda berpacaran menikah dengan orang-orang yang justru meracuni hidup Anda ya ini kartu ini kartu ini memang bagus gitu ya tapi kartu ini juga gambaran keputusan Anda di tangan Anda jadi bagus tidaknya tergantung Anda ini power Anda misalnya orang Anda punya senjata Anda pakai enggak senjata itu gitu ya kalau Anda ingin bahagia pakai aja senjata kalau memang itu membuat hidup Anda tidak bahagia ngapain gitu ya keputusan ada di tangan Anda sedangkan masalah tentang keuangan kalau masalah keuangan ini memang perjuangan-perjuangan Anda akan membuahkan hasil di tahun 2022 tapi di kartu ini tetap Anda harus berjuang artinya gimana sudah berjuang kok tetap berjuang ya Anda bisa dikatakan 50% keberhasilan akan Anda terima di tahun 2022 bahkan bisa lebih ya bisa sampai 100% tetapi tetap berjuang ini artinya Anda jangan terlena ya bisa jadi kan ada orang yang sudah menduduki posisi jabatan naik tinggi ini dia terlena tidak ditingkatkan bisa jadi kealiannya tidak ditingkatnya skillnya tidak ditingkatkan kedekatannya dengan bawahan karyawan tidak ditingkatkan terus kebutuhannya karyawan anak buah tidak ditingkatkan juga kebutuhannya apa tidak ditingkatkan ini cukup bisa drop perjuangan Anda bisa sia-sia jadi kalau Anda posisinya kerja di kantoran di perusahaan kalau Anda naik jabatan punya anak buah perhatikan anak buah Anda istilahnya kebutuhan-kebutuhan yang standarnya Anda penuhi ketika Anda sudah penuhi dia merasa nyaman ketika Anda tekan untuk mencapai target biasanya akan tercapai terus Anda beri bonus ketika tercapai itu juga akan membuat Anda semakin naik terus Anda yang winas swasta atau bisnis sendiri juga sama kerja keras Anda juga akan mengalami kenaikan keberhasilan tapi tetap harus dipertahankan pelayanannya dengan pelanggan produknya juga harus lebih kreatif karena kalau dilihat di karutu ini Anda akan menemukan kejayaan di posisi yang paling tinggi yang belum pernah Anda bayangkan artinya apa bisa mencapai 50-100 bagian lebih keberhasilan Anda di tahun 2022 bagi seorang Virgo kuncinya juga kuncinya satu jika Anda sudah berhasil tingkatkan kalau Anda sudah punya uang banyak jangan uang itu buat foya-foya dikawatirkan apakah ketika Anda membutuhkan Anda tidak menanggap Anda yang posisinya mencari pekerjaan di sini ini juga ada peluang yang penting Anda tidak memilih pekerjaan jangan Anda memilih pekerjaan ah enak pekerjaan gini gengsi dong jangan kalau Anda punya ide untuk wikah swasta entrepreneur atau melanjutkan bisnisnya orang tua lakukan jangan Anda terlalu mengandalkan dengan kerja di orang lain kembangan kreativitas Anda kalau Anda posisi belum dapat pekerjaan melamar pekerjaan ke sini kesana-kesana belum bisa ya sudah kreativitas Anda harus kembangkan karena kalau dilihat di kartu ini dengan kreativitas Anda yang Anda kembangkan justru Anda bisa sangat sukses di tahun 2022 bisa jadi Anda ingin jadi youtuber atau apapun kesukaan Anda Anda lakukan karena kalau dilihat di kartu ini kalau Anda mau berjuang berjuang yang kemarin sudah berjuang itu akan membuahkan hasil apalagi kalau Anda sekarang posisinya masih 0 berjuang yang Anda tinggalkan imbangi dengan kalau yang Islam sholatukahnya tahajatnya senen kemis sedekahnya dan sebagainya itu akan mendokrak keberuntungan Anda untuk bisa sukses di tahun 2022 demikian dengan tarot kami jika dirasa resonate silahkan like jempolnya setiap kali Anda nonton video ini di samping like jempolnya jangan lupa untuk komentar yang positif jika ada pertanyaan request jangan sungkan untuk corek-corek di bawah jika Anda punya pengalaman tentang topik yang kita bicarakan silahkan corek-corek di bawah siapa tahu bermanfaat bagi teman-teman yang nonton dan jika Anda belum subscribe silahkan subscribe dan bunyi tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami kami akan selalu berusaha update setiap harinya jika Anda merasakan manfaat dari channel ini atau video ini gunakan sebagai amal kebaikan Anda dengan cara share ke sosial media Anda miliki beritahu pada teman sahabat relasi atau pada siapapun siapa tahu mereka membutuhkan motivasi solusi pencerahan bisa mendapatkan di channel ini demikian dengan tarot kami saya ucapkan terima kasih semoga selalu happy dan sukses amin selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati